Masih di Sapa Indonesia pagi akhir pekan saudara dalam menyukseskan perhelatan World Water Forum ke-10 yang digelar di Bali, Direkturat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Bali melakukan patroli. Patroli ini dilakukan di daerah perairan Teluk Benoa dan di bawah jalan tol. Jalur perairan di kawasan Teluk Benoa menjadi kawasan atau venue World Water Forum ke-10. Patroli ini guna mengamankan perhelatan internasional World Water Forum yang digelar sejak Sabtu 18 Mei. Pasalnya tak hanya delegasi namun banyak kepala negara dan pejabat negara setingkat menteri yang hadir. Dir Polairut Polda Bali Kombes Ponadi menyampaikan pada patroli kali ini tiga kapal dan sebuah kapal taktikal boat dikerahkan. Serta ada 25 personel yang tersebar di titik-titik perairan di Teluk Benoa. Patroli ini juga merupakan rangkaian operasi Puri Agung 2024 oleh Satgas Polairut Satgas Banops. Titik pengamanan, kegiatan kan kita berkoordinasi ada dengan TNI Angkatan Laut, kemudian dengan Basarnas, semua terpadu kita koordinasikan. Sedangkan untuk titik kegiatan pengamanan kita ada di jalur tol, kita di bawah tol, kita melaksanakan kegiatan pengamanan, kemudian juga kegiatan patroli sekitar pantai atau perairan di Nusa Dua. Kemudian di luar perairan di Nusa Dua, tempat berlangsungnya kegiatan Water Water Forum, kita juga menempatkan kapal kita di pelabuhan-pelabuhan penyebrangan. Jadi di Kilimanu itu ada kita tempatkan dua kapal kita, kemudian di Padangbay ada penempatannya juga, kemudian Celukan Bawang ada di pelabuhan Sanur maupun di pelabuhan Serangan. Itu titik-titik penyebrangan untuk antisipasi masuknya orang-orang dari luar Bali.